Halo co-friends, disini kita mikir tentang tegonometri ya. Terlebih dahulu untuk tanah setengah X, ini rumus setengah rangkap itu nilainya sama dengan sin X dibayakan 1 plus cos X. Ya, kalau disini kita punya juga kalau kita punya cos alpha tambah beta, itu nilainya adalah sama dengan cos alpha kalikan cos beta, dikurangnya sin alpha kalikan sin beta ya. Sehingga disini kan cos 3X bisa ditulis nanti menjadi cos 2X tambahkan dengan X ya. Di mana nilainya sama dengan berarti cos 2X ya, dikalikan cos X, dikurangnya dengan sin 2X, dikalikan dengan sin X ya. Lalu disini berdasarkan rumus setengah rangkap, kalau cos 2 alpha itu sama dengan 2 cos kuadrat alpha dikurangnya 1, sehingga disini cos 2Xnya bisa berubah menjadi 2 cos kuadrat X ya, dikurangnya 1. Nanti dikalikan dengan cos X, dikurangnya dengan kalau sin 2X bisa berubah berdasarkan sudut rangkap sin 2 alpha itu sama dengan 2 sin alpha kalikan cos alpha, berarti sin 2Xnya berarti berubah menjadi 2 sin X kalikan cos X, dikalikan lagi dengan sin X, seperti itu kan. Nah selanjutnya disini kan kita kalau gambar sin 3 ya, disini kan untuk yang disini kita punya sudut A, ya ini kan siku-siku, berarti disini kan kita punya sin A, sin itu adalah depan per miringnya, ini kan bisa ditulis 0,8 itu berarti 8 per 10 ya. Oke, 8 per 10, berarti 8-nya adalah depannya, sisi depannya, berarti yang disini ya 10-nya miringnya. Kita tahu triple Pythagoras 3, 4, 5 ya. Oke, berarti disini kalau kita punya dikalikan 2 berarti 6, 8, 10 kan. Ya kita kan punya benar ini 8, lalu disini 10 kan paling besar sisi miringnya 10, otomatis sisi 1-nya ini 6 ya. Seperti itu. Oke, maka dari sini kita punya juga nilai dari cos A-nya ya. Cos A-nya sama dengan samping per miring, yaitu sisi sampingnya 6, sisi miringnya 10, berarti 6 per 10 atau 0,6. Oke, sekarang segitigian satunya lagi, disini sudutnya yang B ya. Oke, disini siku-siku, cos itu adalah samping per miring, berarti sisi sampingnya 12, ya. Ini kan sampingnya 13 ya, sisi miringnya. Berarti kita tahu triple Pythagoras 5, 12, 13, berarti disini otomatis adalah 5, yang 5-nya, yang 5-nya. Oke, berarti disini kita bisa cari nilai dari sin, oke. Kita akan cari nilai dari sin B, oke. Maka nilai dari sin B adalah, kan depan per miring, sisi depannya 5, miringnya 13 ya. Oke, yaudah disini tinggal kita cari nilai dari cos 3A terlebih dahulu. Itu kan akan sesuai dengan yang cos 3X ya, yaitu 2 kalikan cos kuadrat dari X. Ya, berarti kalau cos 3A, cos kuadrat dari A ya. Yaitu nilainya adalah 0,6 dikuadratkan kan. 0,6 dikuadratkan, dikurangi 1 kan disana. Ya, kurungin, dikalikan dengan cos X, berarti disini kan kita cos 3A, berarti disini cos A ya. Yaitu nilainya 0,6 dikurangi dengan 2 dikalikan sin A kan berarti ya, sesuai dengan yang ini. Oke, sin A kita nilainya adalah 0,8. Kalikan cos A, berarti 0,6. Dikalikan dengan sin A ya lagi ya, yaitu nilainya adalah 0,8. Maka ini kalau kita hitung, kita akan dapat adalah, ya jadi kalau dihitung nih hasilnya nanti minus 0,168 dikurangi 0,768 hasilnya minus 0,936 ya. Seperti itu. Lalu disini untuk tan, tan setengah B ya, 2 dikalikan dengan tan setengah B, berarti sama dengan 2 dikalikan tan setengah B, nilainya kan berarti nilainya adalah sin sesuai yang ini ya, tan setengah X. Disini kan kalau tan setengah X, jadinya sin X dibagikan 1 plus cos X, berarti tan setengah B berarti sin B, ya. Yang nilainya kita udah cari tadi 5 per 13, ya dibagikan dengan disini kita punya 1 plus cos B ya. Oke, yang nilainya 12 per 13, maka disini sama dengan 2 dikalikan, ya, 5 per 13, oke disini kan bisa ditulis 5 per 13, dibaikan dengan disini kita punya berarti 25 per 13, ya, oke, maka disini nanti kalau kita hitung, kita akan dapat jawabannya adalah 2 per 5, ya, atau nilainya 2 per 5 itu sama dengan 0,4, maka dari sini bisa dilihat bahwa benarkah nilai cos 3A lebih kecil dari 2 tan 1 per 2B ya, benar ya, bisa dilihat bahwa cos 3A kita nilainya ini, sedangkan 2 kali kan tan setengah B nilainya ini ya, berarti benarkah? Benar ya jawabannya, karena memang benar lebih kecil. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.